Rakyat sudah membuktikan bahwa mereka tidak ingin lagi pemimpinnya yang sok-sok merakyat, yang sok-sok sederhana. Rakyat tidak ingin lagi demikian. Dan rakyat sudah tahu sekarang tipe-tipe ciri-ciri pemimpin yang sok-sok merakyat, yang sok-sok sederhana. Anies, biarlah seperti Anies sekarang saja. Apa adanya? Yang penting hati Anies benar-benar kepada rakyat secara tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal minggu ini, hari Senin ini, dan di pagi hari ini, saya senang sekali bisa bertemu dengan pemirsa yang berbahagia. Mengawali pertemuan kita ini, saya Bustam Minarda, tak lupa mendoakan kepada Allah SWT, Tuhan Jamah Esa. Semoga seluruh pemirsa berserta keluarga, terutama yang sudah melakukan subscribe terhadap channel ini, saya doakan semoga diberikan keberkahan hidup oleh Allah SWT. Dan semoga kita semuanya selalu diberikan kepada Allah SWT ke jalan yang benar. Sahabat BN, melihat perjalanan tokoh perubahan Anies Soswedan ke berbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini, seperti ke Medan, ke Jogja, dan terakhir adalah ke Ciamis, Jawa Barat, Sungguh membuat kita berkesimpulan bahwa politik palsu telah berakhir. Kenapa demikian? Karena selama dalam perjalanan ini, Anies Soswedan yang tampil original, yang tampil apa adanya, yang tampil sesuai dengan watak dan kepribadiannya, secara batiniah, diterima oleh rakyat, dengan sangat antusias, ribuan masyarakat menyambut ke tangan Anies, di mana dia berkunjung. Dan ini, sekali lagi memperlihatkan bahwa rakyat sekarang ini, tidak mau lagi disuguri oleh tokoh-tokoh, oleh para politisi, politik palsu, politik imitasi, politik pecintraan, politik kamuplasi. Rakyat sudah benar-benar ingin mendapatkan pemimpin yang benar-benar sama katanya dengan perbuatannya. sama tampilan wajahnya dengan tampilan hatinya. tidak dibuat-buat. Jadi, rakyat sekarang ini tampaknya, tidak lagi akan tergoda, oleh, politisi yang memainkan, politik, pecintraan. Yang, duduk-duduk di warung, makan bakso, seperti sangat merakyat, rakyat, tetapi, batinnya, tidak, dekat dengan rakyat. Rakyat tidak ingin lagi sekarang ini, tokoh, atau politisi, yang tampil, mendekati rakyat, dengan, senyum-senyum yang dibuat-buat, gaya-gaya yang dibuat-buat, rakyat sekarang ini, tidak ingin lagi, pemimpinnya, yang, bisa menetikkan air mata, di depan, rakyatnya. Tetapi, di belakang rakyatnya, dia tertawa. Ini ada sebuah, anekdot, yang mungkin, ini terjadi di era-era dulu. Taruhlah di era, Orde Baru. seorang, pejabat publik, bersama, ajudan dan sopirnya, lewat, di depan sebuah rumah. Dan dilihatnya, masyarakat, banyak berkunjung ke rumah tersebut, berpakaian, hitam-hitam. Tentu saja, menunjukkan bahwa, rumah itu, sedang mendapatkan kemalangan, mungkin saja kematian. Setelah, mobilnya, melewati, rumah tersebut, beberapa belas meter, disuruhnya, ajudannya, pergi, ke rumah tersebut, jalan kaki. Ajudannya disuruh melihat, siapa yang meninggal, siapa namanya, melihat, kepada ramainya masyarakat, datang ke sana tadi, tentu, yang meninggal ini, seorang tokoh, berpengaruh, di daerah itu. Pergilah sang ajudan ke sana. Sampai di sana, ajudan, mengambil data-data, secara diam-diam. Yang meninggal namanya ini, dia, tokoh ini, di sana. Raya begitu, menagumi tokoh itu. Setelah lengkap, data-datanya, dia kembali, jalan kaki, meninggalkan rumah tersebut, menuju mobil, bosnya tadi. Sampai di sana, diceritakanlah, yang meninggal itu, memang orang berpengaruh, di daerah itu. Namanya ini, ini, ini. Akhirnya, dia belok, dia isi amplop, dengan uang, lembaran, seratus-seratus, sebanyak, sepuluh lembar. sekitar, setengah jam kemudian, dia ke sana lagi. Sampai di sana, begitu dia turun, dia turun, dengan wajah yang sangat bersedih. Salam dengan semua orang, dia menangis, dia mengatakan, waduh, pokoknya menceritakan, dia dekat dengan tokoh ini. sehingga, orang, yang datang terkesima, melihat, meraihannya, sang pejabat ini. Terkesima, orang dibuatnya. Dan orang tentu, kenal dengan dia semuanya. Seorang pejabat negara. Pokoknya, meraih sekali, dia di sana. Ditinggalkannya amplop, di, ucapkannya lah, kata-kata berduka, sekitar lima menit, dia meninggalkan tempat itu, dia katakan, bahwa dia mohon izin, karena ada acara penting, di tempat lain. Dia salami semua orang, wah, orang di sana, aduh, terkagum melihat, meraihannya tokoh ini. Tetapi, apa yang terjadi, sahabat? Di atas mobil, begitu dia masuk mobil, tidak beberapa menit, dari lokasi itu, dia katakan, waduh, ini bikin sial saja, kita ini. Sudah habis pula, uang kita satu juta di sana. Mati-mati ajalah dia. Saya nak kena-kenal, dengan dia, antar siapa dia. Tapi ini demi suara. Begitu katanya, di atas mobil. Itulah, tipe, politisi, tipe pejabat, tipe pemimpin, yang, dikenal dengan, pemimpin pencitraan. Pemimpin yang pepat, di luar pancung, di dalam. Berbeda, kata-katanya, air mukanya, dengan hatinya. Dan tampaknya, rakyat sekarang ini, telah, tidak mau lagi, dikibuli oleh, pemimpin-pemimpin pencitraan itu. Pemimpin kemoplase itu. Pemimpin yang penuh kepalsuan itu. Maka, era, 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 politik pencitraan, era, politik kepalsuan, telah berlalu. Kenapa, orang begitu, mengagumi Anies? karena Anies telah tampak, hasil kerjanya, rekam jejaknya, selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Dia tidak melakukan pencitraan sana. Dia hanya bekerja, bekerja, dan hasil kerjanya, tampak dengan nyata. Dan itulah yang diinginkan oleh rakyat sekarang, untuk menentukan, dukungan yang kepada Anies. Di Medan, di Jogja, di Ciamis, rakyat sudah membuktikan, bahwa mereka tidak ingin lagi, pemimpinnya, yang sok-sok merakyat, yang sok-sok dekat dengan rakyat, yang sok-sok sederhana, rakyat tidak ingin lagi demikian. Dan rakyat sudah tahu sekarang, tipe-tipe, ciri-ciri, pemimpin yang sok-sok merakyat, yang sok-sok sederhana. Dan mudah-mudahan, ke depan ini, kalau setelah Anies nanti, terpilih jadi presiden, memang, rakyat tentu mengharapkan, Anies benar-benar, berupaya keras, bekerja keras, untuk menciptakan, keadilan sosial, di negeri ini. Untuk menciptakan, kejateraan, bagi rakyatnya. Sebab itu, sekarang yang mahal, di negeri ini. Keadilan, dan, kejateraan itu, mahal, di negeri ini sekarang. Tentu kita berharap, antusiasnya rakyat, keinginan rakyat, menjadikan Anies, presiden, yang diharapkan, benar-benar, menjadi presiden, yang sama kata, dengan perbuatannya. Menjadi presiden, yang benar-benar, presiden, tanpa, kamuplasi, tanpa kepalsuan. Ini yang diharapkan, oleh rakyat sekarang ini. Tak perlu Anies masuk korong-korong. Tak perlu Anies makan-makan, di kedai-kedai. Tidak perlu Anies, jojing-jojing ke sana, ke sini. Kalau hanya untuk pencitraan. Tidak perlu. Biarlah Anies seperti Anies sekarang saja. Kalau jalan santai, jalan santai. Kalau maraton, ya maraton. Kalau makan di kedai, lapar, yang makan di kedai. Tidak dibuat-buat. Tidak kepalsuan isinya. Ini yang diharapkan rakyat sekarang ini. Kita masih ingat, Pak Habibie, yang apa adanya. Kalau jalan, jalan-jalan sendiri. Kalau ketawa, ya ketawa begitu. Kalau cepat jalannya, ya cepat. Kalau matanya liar-liar, ya begitu. Tetapi itu original. Sehingga, walaupun dulu sebentar, Pak Habibie jadi presiden, tapi terasa oleh rakyat, dampak positifnya, terasa oleh rakyat. Walaupun sebentar, itu yang diinginkan oleh rakyat sekarang ini. Walaupun hanya satu kali periode Anies Waswedan di DKI Jakarta. Hanya lima tahun. Tetapi terasa oleh rakyat, manfaatnya Anies di Jakarta menjadi gubernur lima tahun itu. Dan itu pula yang diharapkan oleh rakyat seluruh Indonesia sekarang ini. Kepada Anies Waswedan. Kalau keadilan sudah tercipta, kalau kesejahteraan sudah terasa, semua dapat dibayangkan betapa bahagianya bubuk bersada ini. Anies biarlah seperti Anies sekarang saja. Apa adanya, yang penting hati Anies benar-benar kepada rakyat secara tulus. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.